Oh iya Arjen iya pakai belakang Karungi pakaian Suka jadi penuh sama Kain Satu 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 Terima kasih. Terima kasih. Itu dari makanan dari daging atau apa Pak? Ya kemungkinan itu dari daging sama itu aja. Warga mana saja Pak? Warga desa Sukajaji, kampung Tisara disempat. Kondisi yang darurat itu masih banyak Pak di sana di kampung? Ada. Pasti berapa banyak lagi? Ada puluhan? Jadi baru di 10 orang-an. 10 orang-an. Jadi 1 orang lagi? Ya 50-60 bulan, 65. 65 orang. Semuanya di bawah sini Pak? Ya. Ambulan di turjian? Ambulan tidak diperakan. Ada beberapa korban yang udah dibawa selain ke rumah sakit ini Bayu Asi. Ada beberapa rumah sakit, PKN, contohnya gitu. Kurang lebih. Nah dari situ udah mulai kondisi. Tahu-tahu kejalanya itu mungkin bertambah, bertambah, bertambah. Jadi sampai saat ini lumayan. Lumayan banyak. Tadi saja sampai ke sini kurang lebih 45. Belum di TKP masih ada beberapa korban lagi. Keluhan yang dirasakan kepada korban apa katanya? Itu muang. Muang sama muntah. Intinya sakit perut aja. Informasi yang meninggal satu itu akibat keracunan juga? Ya sama. Sama gejalanya sama. Dari muntah, keracunan. Lansia atau gimana Pak? Oh, kurang tahu tuh. Tapi terkonfirmasi benar itu. Bahwa itu yang meninggal. Wah, udah. Dari hajatan tersebut. Oh, kalau masalah itu saya belum bisa. Oh, kronolognya itu masih simpansiur. Jadi belum pasti dari apa-apa. Tapi ada warga yang meninggal benar. Nah, gejalanya sama. Gejalanya sama. Gejalanya sama. Halo Tribun, selamat malam. Saya Denza Valevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada hari ini sasa 16 Mei 2023 baru saja terjadi korban dan puluhan korban keracunan yang mengalami gejala muang hingga sakit perut. Dan kini mereka dari puluhan warga yang kini terus bertambah tadi terakhir ada 45 dan tadi disebutkan masih ada 10 warga lagi yang mengalami diduga keracunan di kampung Ponok Salam, Purwakarta akan terus bertangan kali ini. Dan seperti ini kondisi di instalasi gawat darurat SUD Bayu Asih, Purwakarta ramai oleh pihak sasa keluarga untuk mengantar keluarganya yang diduga mengalami keracunan karena hajatan yang berlangsung pada hari Minggu kemarin ya Tribunus. Baik dari orang tua maupun anak-anak diduga mengalami keracunan dari hajatan yang berlangsung pada di Ponok Salam, Purwakarta pada hari Minggu kemarin ya Tribunus. Ini? Iya. Sama. Dan tadi salah satu pengumun di Sipir Ambulan mengaku bahwa Ambulan di Purwakarta mengalami 50 Ambulan. Sipir Ambulan di Purwakarta Pak yang dirasukan apa sih Pak Oh langsung dibawa ke rumah sakitnya hari ini ya kenapa dari hari kemarin Penyebabnya apa sih Pak Penyebabnya saya kurang tahu tapi kebanyakan yang mengutuk bahwa makanan Makanan dari mana Pak Makanan dan hajatan kayaknya Saya juga merasakan kayak gitu karena apa dari umum semua udah kenal ya Bapak kemarin keundangannya juga? Apa itu terbantu? Tidak, keundangan anak ya keundangan itu semuanya dibawa nasi dari anak Katanya informasinya kemarin ada yang meninggal dunia juga Pak Itu karena meninggal dunia bukan karena meninggal yang keracunan itu bukan Mungkin itu mah udah usia mungkin Oh memang? Keluhannya juga gak asap? Waktu makan apa yang dirasakan itu beda gitu apa sama aja? Siapa namanya Pak? Amas Amas Eh Desa apa Desa? Desa Sukajari 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 Cisaraya beratnya Amas Itu dia tribunus Terkait keterangan dari pihak Salah satu korban yang mengalami keracunan Ajatan yang berlangsung pada hari Minggu kemarin Dan Ia mengaku telah mengalami mual-mual hingga mentret ya tribunus Mungkin seperti itu Untuk sementara Untuk kita sengkapnya Ada di Tribun Jabara tadi Saya dan Sokoyfi Waktawan di Jawa Tegung Waktawan dari Polakarta Jawa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Pembeli